Saudaraku dimanapun berada, sebenarnya hidup ini untuk apa sih? Mencari arti hidup sangatlah penting. Yang tidak memiliki misi hidup, maka hidupnya akan terombang ambing tidak jelas. Dan dipastikan tidak berarti. Hanya yang memiliki misi dalam hiduplah yang akan berarti dalam hidup. Orang bekerja tujuannya agar bisa makan. Orang bisa makan tujuannya agar bisa hidup. Nah, orang hidup tujuannya untuk apa sebenarnya? Dan apa yang kita cari dalam hidup ini? Dalam perspektif Islam, dalam agama saya sendiri. Allah telah mengatakan, tidaklah aku citakan jin dan manusia di muka bumi ini, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi disitu terlihat jelas dan sudah bisa kita pastikan bahwa tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah kepada sang pencipta. Saya mau kasih tahu sama kalian semuanya. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur, meski tak cukup. Belajar ikhlas, meski tak rela. Belajar taat, meski berat. Belajar memahami, meski tak sehati. Belajar sabar, meski terbebani. Belajar setia, meski tergoda. Belajar memberi, meski tak seberapa. Belajar mengasihi, meskipun disakiti. Belajar tenang, meskipun gelisah. Belajar percaya, meskipun susah. Belajar, belajar, dan terus belajar. Itulah arti kehidupan. Lalu, bagaimana cara kita mencapai kebahagiaan dalam hidup? Pertama, kenali Tuhanmu. Kedua, berdoa. Ketiga, berbuat kebaikan. Keempat, cari pengampunan. Kenali Tuhanmu dengan meningkatkan pengetahuan tentang sifat-sifat Allah. Seorang Muslim dapat memiliki hubungan yang baik dengannya. Pada akhirnya dapat membantu seseorang dalam situasi apapun. Maka kenali sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Tuhan kita. Yang kedua, berdoa. Jika kita menginginkan sesuatu, berdoa adalah cara terbaik yang harus kita lakukan. Ketika Anda, kita, siapapun ingin bahagia, berdoa adalah salah satu cara untuk menggapai kebahagiaan. Terbebas dari kesulitan dan mengalami kepuasan dalam hidup. Dengan berdoa, itu menandakan bahwa kita tidak berpaling dari Allah, dari Tuhan kita. Yang ketiga, berbuat kebaikan. Ya, selalulah menebarkan kebaikan kepada siapapun. Habiskan waktumu untuk melakukan perbuatan baik. Tindakan yang disukai oleh Allah akan menuntun hati kita untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, untuk menuntun kita memiliki iman yang lebih kuat lagi. Hubungan ini akan membantu meringankan dari kesulitan yang sedang kita alami, saudara-saudara. Yang keempat, cari pengampunan, bertaubatlah. Jadi, sebenarnya apa sih tujuan hidup manusia ini? Apakah untuk mencari makan, untuk mencari kekayaan, untuk bersenang-senang, untuk kawin, untuk menjadi orang terkenal di dunia, untuk menguasai dunia, atau untuk memakmurkan dunia, untuk beribadah kepada Tuhan, atau untuk menjadi wakil Tuhan di dunia, atau apakah untuk mencari ridho Tuhan? Ketahuilah, saudaraku, dimanapun berada. Jawaban itu tidak ada yang benar dan tidak ada juga yang salah. Karena sesungguhnya semua jawaban manusia itu relatif. Jadi, sebenarnya kita yang mengetahui apa tujuan kita hidup di dunia ini. Semua kembali ke diri kita masing-masing. Jangan pernah bertanya kepada manusia, untuk apa tujuan hidup? Untuk apa sih hidup ini? Tanyakan itu pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini mau ngapain hidup di dunia ini? Apakah kita ingin beribadah? Atau untuk bersenang-senang? Atau hanya untuk sekedar lahir, tumbuh besar lalu mati? Semua kembali kepada diri kita masing-masing. So, manfaatkan dan fokuskan tujuan hidupmu untuk apa kamu hidup. Salam, saudara.